hai assalamualaikum kali ini saya akan berbagi ilmu tentang cara menjari sarung bantai sofa dengan rempel-rempel keliling ya contohnya seperti ini ya pertama-tama saya akan memotong kain ukuran 42 x 42 cm ini saya motong lima lembar karena ini saya mau bikin set langsung lima sarung bantal satu tapak dan satu tempat tisu dan ini untuk busa anginnya saya memotong ukurannya sama dengan sarung bantal sama lima lembar juga dan ini untuk tempat tisu untuk tempat tisu saya sudah bikin tutorial di video yang pertama nanti bisa dicek di video saya yang lain tentang tutorial tisu dan ini untuk sarung bantal bagian belakang yang sebagai tempat resleting ini saya memotongnya 48 kali 42 ini lalu saya jadi saya potong jadi dua seperti ini untuk resletingnya dan ini untuk taplak mejanya saya memotong dengan ukuran panjang 110 dan lebarnya 45 cm sebelumnya saya bagi dua begini biar sama lalu saya bentuk melengkung seperti ini jadinya seperti ini sudah jadi harus melengkung rapi sama dan ini busa anginnya bentuknya sama dengan taplaknya selesai dan ini untuk rempel-rempelnya saya memotong beberapa panjang kain dengan lebar 10 cm jika tidak mau terlalu panjang bisa 8 cm juga bisa ya pertama-tama saya akan jahit ini sarung bantal bagian depan saya tempel ke busanya ya untuk jahit tengah bisa seperti ini garis miring bisa lalu kita bentuk melengkung melengkung seperti ini juga bisa atau segi 4 tanda panjang seperti ini juga bisa sesuai selera terserah ini mengarang bebas kalau untuk menjahit tengah ini kelima-limanya akan saya jahit kita jahit sisinya untuk menjahit sarung bantal dengan busanya kita harus memegangnya kuat seperti ini jika tidak dipegang nanti akan melengkung melengkung tidak sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk tengahnya saya jahit miring seperti ini boleh kita garis dulu dengan pensil atau kapur ya selesai satu lalu semuanya akan saya jahit kelima-limanya saya jahit semua terima kasih 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 saya jahit aja sekalian untuk bagian tengah saya nanti cuma menjahit lurus aja ya seperti ini jadi biasanya saya bikinnya melengkung-melengkung untuk taplak tapi ini kita jahit lurus seperti ini aja setelah itu sarung bantal bagian belakang yang terpotong tadi sebagai tempat resleting kita setrika dulu yang ukuran yang ukuran paling besar kita setrika sekitar 2 cm ya seperti ini lalu yang ukuran paling kecilnya ini kita akan setrika sekitar 3 cm atau bahkan sampai 5 terserah sesuai selera yang penting nanti jadinya 42 cm oke kelima-limanya saya setrika semua sekarang saya pasang resletingnya kita jahit pada sarung yang paling besar potongan yang paling besar dulu kita jahit seperti ini lalu kita tutup dengan potongan yang kecil ya kita tutup bekas jahitan ini harus menutupi bekas jahitan maksudnya bekas terikaan yang bagian atas harus menutupi bekas jahitan yang bawah jadi rapi ini karena sisa nanti akan saya gunting sudah jadi seperti ini bisa dibuka oke semuanya saya jahit lima-limanya saya jahit lima-limanya lalu kita akan menjahit rembelnya sebelumnya akan saya sambung-sambung dulu biar mudah nanti kita jahit bagian kelimnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita kelim seperti ini yahitnya kecil saja semuanya kita kelim rata jika kalian memiliki mesin bis bisa juga kita bis setelah kita jahit kelim sisi lalu bagian atas akan kita rempel menggunakan sepatu rempel seperti ini jadi ada sendiri sepatu untuk rempelnya kita pasang nah sudah jadi kan rempelnya mudah sekali kalau kita menggunakan sepatu rempel hasilnya seperti ini lalu kita rempel semuanya saja setelah itu akan kita pasang pada sarung pantalnya jadi kita tempel pada sarung pantal yang sudah menempel pada busanya tadi ya bukan yang bagian belakang ada resletingnya loh ya kita jahit seperti ini bagian bawah harus kita pegangin kuat supaya tidak melengkung melengkung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita potong sisanya setelah itu kita sambung dulu jadi nanti bekas sambungannya akan kita sembunyikan melalui rempel-rempel jadi terlihat rapi ya seperti ini kita sembunyikan seperti ini jadi tidak terlihat ada bekas sambungan lalu kita gabung dengan sarung bagian belakang yang ada resletingnya ini mesti pelan-pelan ya kita jahit pelan-pelan karena harus mengatur rempel-rempelnya supaya tidak terjahit kita jahit jadi satu harus hati-hati biasanya ada yang kecetit sedikit rempelnya jadi harus didedel makanya harus pelan-pelan menjahitnya kita tata satu-satu selamat menikmati selamat menikmati ya kita buka seperti ini resletingnya lalu kita tumpuk lagi selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita obras supaya rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita pasang pada sarung bantalnya ya sebelumnya kita balik dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menempel rempel pada sarung bantalnya maksud saya untuk taplaknya harus dipegang kuat supaya tidak menggerut menurut kita potong kita sambung juga sama caranya seperti ini lalu kita operas setelah kita operas kita akan menindasnya maksudnya kita jahit tindas ya cukup setengah cm saja kita tindas jahit semua keliling kita tindas jahit selesai semua lalu kita pasang jadinya seperti ini jangan lupa like, share, dan komen ya dan juga subscribe dong lalu pencet tombol lonceng supaya kalian orang yang pertama mengikuti video tutorial terbaru dari saya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Wr Wb